Intro Ini adalah lecture mengenai Challenging Life Mean By and Travel Equation Scenosis Jadi karena namanya Challenging, ini kasus yang saya Masukkan disini adalah kasus-kasus yang sulit Jadi saya rasa ini Lebih banyak untuk mereka Yang udah biasa melakukan PCI Dan untuk pemula Saya sarankan jangan mulai Dengan kasus-kasus yang seperti Yang saya tayangkan disini Karena Life Mean adalah sesuatu Yang walaupun kelihatannya gampang Tapi bisa bikin masalah Jadi ini adalah Tujuan daripada Presentasi ini Kita tahu bahwa Clinical Applications dari PCI Untuk Unprotected Life Mean Pada saat ini Ini udah begitu maju Karena teknologinya Kita lihat maju Kita udah dituncang juga Dengan farmakoterapi Dan alat-alat yang makin lama Makin maju Dan kita lihat Pada Syntex trial juga Itu hasil dari PCI itu Sampai 5 tahun Baik dah Comparable kira-kira More or less dengan cabbage Walaupun kita tahu Data terakhir Untuk sampai 10 tahun ini Sekarang mulai keluar data Cabbage mungkin Masih sedikit lebih superior Terutama in terms of Target Vessel Repair Colorization Jadi tujuan Daripada presentasi ini Adalah nomor 1 Kita mengenal Basics dulu Dari Life Mean PCI Dimana kita Menggunakan NGO IFUS OCT Dan Functional Assessment Ini semua pendek sekali Saya bahas Karena saya akan Membahas lebih banyak Mengenai Bifurcation Dan trifurcation Khususnya Kasus-kasus yang challenging Untuk bifurcation Bagaimana kita memilih Single Out of double stand teknik Dan saya akan Highlight Digi keras teknik Karena saya rasa ini adalah Teknik yang terbaik Untuk double stand teknik Untuk menangani Life Mean Puffurcation Kemudian Life Mean Traffurcation Ini gak ada teknik standarnya Jadi nanti saya akan Perkenalkan Teknik-teknik yang Kita pakai Saya mulai dari Memperkenalkan Dua dokumen ini Kalau kita mau Melakukan Life Mean Bifurcation dulu ya Life Mean Puffurcation Senosis Kita harus mengenal Dua dokumen Penting ini Ini adalah Konsensus dari EBC Yang sebelah kiri Dan yang sebelah kanan Adalah Intravascular Ultrasound Yang adalah juga Konsensus statement Dari EBC Di kotak ini Saya lihat Indikasi Daripada Life Mean Treatment Daripada Life Mean Bifurcation Senosis Dengan PCI Adalah Bila kita mempunyai Angiografic Senosis Lebih dari 50% Dan ada Mycardial ischemia Kan tapi Dalam klinik Ini ischemia ini Kadang-kadang Tidak begitu jelas Atau sulit Dinilai Dengan NGO Dan kita lihat juga Kadang-kadang NGO Viewnya itu Tidak bisa Sempurna Dan sebagainya Jadi kita bisa Menggunakan Cara lain Di kamar Gatlab kita Misalnya dengan IFUS Yang biasa Dipakai adalah 4,5 MLE 4,5 Studi yang pertama Dari Kang Itu 4,8 Tapi setelah Jumlah kasusnya Ditambah oleh J.PAR Dia mencapai Menurunkan Batas itu Cut off-nya Menjadi 4,5 Di negara barat Cut off-nya Lebih tinggi Misalnya JASTI 6 Sq. Jadi kita lihat Cut off Berbeda-beda Tapi untuk Asia Saya biasanya Ambil Yang disarankan Oleh S.G.PAR FFR Kalau di bawah 0,8 Kita tahu Kadang-kadang ada Pitfalls dari ini Tapi saya Enggak akan bahas Ini Saya mulai dengan Ini Kaitan antara Pembuluh darah Diameter Pembuluh darah Dengan IFUS Kita tahu Kalau kita Left main Adalah Pembuluh darah Yang besar Dan Cabang Daripada Left main LAD Dan LCX Juga besar Tapi Kalau kita Mau memilih Stand Size-nya Mesti betul Kalau Enggak betul Bisa Menimbulkan Masalah Jadi Biasanya Rumus yang Dipakai adalah Ini ada Empat rumus Ini Area Preservation Hypothesis Berdasar ini Ini adalah rumus Di sini Murex Law Ini Finest adalah Derivation Daripada Murex Dan Huo Cassep Law Nah sekarang Saya perlihatkan Hasil Daripada Dua database Menghubungkan Yang mengkaitkan Rumus ini Dengan Temuan yang Didapatkan Dari IFUS Kita lihat Di sini Untuk Non Left Main Parvocations Itu bedanya Gak banyak Salahnya Gak banyak Tapi untuk Left Main Saudara Lihat di sini Saya beri kotak Merah Itu error Daripada Rumus-rumus Ini Ini semua Rumusnya Ada di atas Ini Itu lebih Besar Jadi Kalau kita Tidak Menggunakan I-Fulls Dan kita Menggunakan Rumus-rumus Yang di sebelah Kotak Sebelah Kiri Ini Kita harus Hati-hati Kadang-kadang Meleset Jadi Karena Itu Disarankan Kalau ada Sarana Pakailah IFUS Ini Contoh IFUS Ini adalah Meta-analisis Daripada Penggunaan IFUS Pada Kasus Left Main Yang Di sini Pasiennya Adalah Sekitar 6.500 Pasien Jadi Kita Lihat Di sini Kalau Kita Pakai IFUS Guidance Kita Akan Bisa Mendapatkan 40% Reduction Of All Cause Death And 53% Reduction Of Cardiac Death Ini Mencapai Kemakanan Statistik Yang Baik Sekali Jadi Kalau Ada IFUS Pakailah IFUS IFUS Guided Left Main Intervention Ini Adalah Apa Yang Didapatkan Pada Studi Excel Kita Lihat Di sini Kalau Kita Gunakan IFUS Maka Akhirnya Kita Bisa Misalnya Pada 30% Pasien Menggunakan Balonnya Lebih Besar Melakukan Post Salitation Ini 29% Menggunakan Pressure Yang Lebih Tinggi Kita Lihat Ada Stand Stand Yang Ternyata Underexpanded Ini Harus Dibesarkan Kemudian Kita Juga Bisa Memilih Professional Strategy Satu Stand Daripada Memakai Dua Stand Ini Jelas Lebih Murah Dan Lebih Sederhana Dan Seterusnya Jadi Kita Lihat IFUS Bisa Mengubah Strategy Yang Kita Rencanakan Akan Pakai Pada Waktu Kita Melakukan Interventions Nah Ini Disini Juga Dilihatkan Sini Bahwa Ini Ada Hasil Daripada Stable Unstable Conditions CKD Dan Sebagainya Nah Dengan IFUS Kita Lihat Kadang-kadang Dibandingkan Dengan ANGEL Kita Bisa Mendapatkan Yang Namanya Mismatch Mismatch Bisa Mismatch Bisa Juga Reverse Mismatch Mismatch Maksudnya Secara ANGEL Saudara Lihat Ada Scenosis Tapi Begitu Saudara Lakukan Pemeriksaan IFUS FFR Ternyata Tidak Ada Scenosis Jadi Flow-nya Masih Baik Ini Bukan Dengan IFUS Tapi Dengan FFR Jadi Kalau Di Sebelah Kanan Kita Lihat Untuk Reverse Mismatch Itu Keliatannya Tidak Ada Scenosis Tapi Dengan FFR Saudara Mendapatkan Jadi Kadang-kadang ANGEL Juga Misleading Dan Dalam hal ini Kita Lihat FFR Amat Membantu Jadi Kalau Kita Mendapatkan LASI Yang FFR-nya Masih Baik Dan Kita Undur Itu Aman Sekali Kita Lihat Disini In terms Of Primary Endpoint Death Mycordial Invulsion And Revised Polarization Mycordial Invulsion Dan Suga Death Ini Adalah Meta Analisis Dari 6 Perspektif Cohort Studies Aman Saudara Tidak Usah Takut Kalau FFR-nya Masih Baik Sekali Apakah FFR-nya Bisa Mendapatkan Korrelasi Antara IFUS Dan FFR Jadi Saya Sudah Sampaikan Dr. S.G. Park Ini 112 Pasien Memang Tidak Banyak Sekali Tapi Dia Menyarankan Untuk Memang Cut-off 4,5 Jadi Kalau Di Bahah Ini Area Cukup Baik Poin 83 Dan Kita Lihat Disini Sensitivity Specificity Jadi Kalau Di Bawah 4,5 Kita Harus Terik Tapi Kalau Di Atas 4,5 Kita Harus Hati-hati Dan Kita Harus Take Into Account Complete Clinical Scenario Jadi Kita Enggak Mengobatin Angka Ini Tapi Kita Harus Melihat Seluruh Clinical Scenario Selain Daripada FFR Kita Juga Mengenal Namanya IFR Jadi IFR Itu Resting Index Dan Ini Juga Bisa Dibakai Dan Ini Cukup Aman Seperti Kita Lihat Di Sini Pada Studi Ini Kalau IFR Masih Baik Cato Biasanya 0,89 0,9 Maka Cukup Aman Untuk Kita Diver Jadi Enggak Melakukan Intervention Ini Contoh Tarana Lain OCT Ini Pasien Yang Punya CTO Di LED True Life Mink Publication Genosis Dan Kita Lihat Disini Kita Lihat OCT Bisa Dipakai Untuk Membantu Kita Dalam Melakukan Life Mink Intervention Cuma Kesulitan Daripada OCT Adalah Kalau Lacy Di Auto Ocel Itu Gak Bisa Karena Ada Blood Mixing Disitu Dan Kalau Saudara Mau Mendapatkan Hasil Lebih Baik Kita Guiding Kalau Bisa Lebih Besar Sedikit Dan Flushing Harus Lebih Kuat Sedikit Seperti Contoh Pasien Itu Yang Tadi Kita Lihat Disini LED Bisa Di Stand Baik Ini Circumflex Di Sebelah Sana Ini Ada Daerah Yang Setanya Gak Apos Persis Cabang Dan Kita Lihat Disini Ada Blood Mixing Jadi Bisa Bersih 100% Lihat Disini Hasilnya Cukup Baik Jadi Walaupun Gak Bisa Ideal Sekali Tapi Kita Tetap Bisa Pakai Ini Adalah Publikasi Tahun Lalu Dari Onuma Kita Lihat Disini Untuk Left Mane Lesions Yang Paling Bawah Role Yang Paling Bawah IFUS Lebih Superior Daripada OCP Yang Lain Adalah More Less The Same Sama Ini Untuk Bifurcation Jadi Khusus Untuk Left Mane Barangkali IFUS Sedikit Lebih Baik Dari OCP Jadi Kalau Sudara Punya Lain Untung Punya IFUS Untung Sekali Nah Sekarang Bagaimana Kita Cara Kita Untuk Menanganin Left Mane Publication Sedikit Yang Paling Disarankan Kalau Mungkin Adalah Memakai Satu Stand Jadi Stand Cross Over Teknik Tapi Kita Tahu Kadang-kadang Ada Situasi Dimana Kita Terpaksa Harus Menggunakan Two Stand Strategies Dan Teknik Untuk Ini Banyak Sekali Disini Saya Belis Ada Crush T Stenting Shunt Stenting Tap Kissing Kulot Dan Sebagainya Menurut Saya Yang DQ Cross Nanti Saya Akan Bahas Lebih Detail Mengenai DQ Cross Jadi Kapan Kita Pilih Single Stand Stand Cross Over Teknik Kapan Kita Pilih Double Stand Jadi Kalau Lacey Itu Seperti Ini Di Sebelah Kiri Ini Jadi Tidak Ada LCX Osteocinosis LCX Non Dominant Ini Kita Bisa Langsung Menggunakan One Stand Approach Kemudian Kita Lihat Ini IFUS Kalau Jadi Profisional Stand Approach Itu Maksudnya Stand Dari Lehman Ke LED Kemudian Kita Lihat IFUS Dan Kita Lihat Side Branch Kalau Kalau Saudara Nggak Ingin Melakukan Sesuatu Sudah Selesai Beranggap Bahwa Itu Nggak Penting Misalnya Pembeludara LCX Kecil Dan Nggak Ada Penyempitan Yang Pertambah Kalau Saudara Pikir Itu Pembeludara LCX Penting Kalau Saudara Melakukan Lebih Jauh Kalau Ada Sarana Pakailah FFR Kalau FFR Lebih Dari 0,8 Walaupun SIRC Osteum Yaitu Pinch Nggak Dikerjakan Nggak Apa-apa Tapi Kalau Kurang Dari 0,8 Kita Bisa Lakukan Final Casing Balloon Duration Kalau Hasil Optimal Selesai Atau T-Standing Dan Kapan Kita Lakukan T-Strategy Kalau Ada True Fabrication Genosis Kalau SIRC Besar Khusususnya Dengan Angle Yang Susah Untuk Dinegosiate Dan Kalau Ada Disease Terutama Di Proximal Segment Daripada SERC Nah Ini Kita Bisa Lakukan Two Stand Strategy Dan Hasilnya Dinilai Dengan Ini Rumus Dari 4 Jadi Kalau Kita Bisa Mencapai Di LCX Diameter Minimal Stand Diameter 5 Atau Lebih Kalau Di LED 6 Kalau Di Polygon Of Confluence 7 Dan Di Lair Main 8 Jadi Ini Rumus 5 6 7 8 Kalau Saudara Bisa Mencapai Ini Hasilnya Akan Sempurna Dan Resonance Rate Ini Adalah Beberapa Berbagai Teknik Untuk Two Stand Jadi Two Stand Strategy Dan Aplikasi Daripada Teknik Ini Juga Harus Dengan Memperhatikan Sudut Daripada LCX Terhadap Main Vessel LED Dan Light Main Kita Lihat Disini Kalau Misalnya Sudut Tajem Sekali Ini Difficult Untuk Akses Kesini Ini Biasanya Yang Disarankan Adalah T-Standing Atau Tab Dan Yang Lain Sudah Bisa Lakukan Crush Pullout Kissing Atau Mini Crush Misalnya Angle Of Separation Yang Kecil Seperti D-K Crush Bisa Dipakai Untuk Kedua Kondisi Seperti Ini Jadi Jadi Saya Saya Sendiri Lebih Prefer Untuk Melakukan Crush Untuk Memu Mainan Anatomy Tidak Tergantung Anglenya Nah Saudara Juga Dalam Memilih Stand Saudara Juga Boleh Pikirkan Stand Itu Saudara Perlu Nggak Lihat Bayangan Daripada Stand Karena Kalau Bayangan Stand Yang Gak Jelas Kadang -kadang Juga Menyulitkan Intervensi Saudara Jadi Kalau Bayangan Stand Lebih Jelas Ini Walaupun Stand-nya Tipis Ini Sinergi Kebetulan Punya Boston Walaupun Stand-nya Tipis Tapi Ini Platinum Chromium Ini Gampang Sekali Dilihat Dengan X-ray Ini Akan Membantu Tindakan Anda Kita Harus Memperhatikan Expandability Daripada Stand Itu Jadi Jangan Sampai Saudara Over Expand Sedemikian Sehingga Di Luar Lebih Melebih Dari Batas Stand Itu Boleh Dilebarkan Jadi Kalau Over Limit Tidak Boleh Jadi Kita Lihat Ini Berbagai Stand Mempunyai Limit Tersendiri Jadi Bisa Over Expand Tapi Ada Batas Selain itu Kita Juga Harus Menilai Kalau Stand-nya Itu Kita Lebarkan Misalnya Yang Paling Bawah Ini Di Di Tengah Ini Lobang Ini Jadi Besar Sekali Jadi Daerah Yang Di Tengah Ini Terexpose Dengan Obat Obat Yang Kita Pakai Misalnya Cerulimus Misalnya Atau Evrolimus Itu Tidak Akan Masuk Ke Daerah Tengah Ini Jadi Ini Akan Bisa Menyebabkan Resenosis Jadi Sudah Memperhatikan Baik-baik Diameter Daripada Pembuluh Darah Yang Sudah Moutrit Tapi Juga Kalau Over Expansion Sudah Akan Mencapai Ini Lobang Sel Di Sel Ini Di Stennya Ini Akan Terlalu Besar Atau Adanya Adanya Ini Kerangka-kerangka Sten Yang Bisa Menutupi Side branch Jadi Kalau Sambil Contoh Kebetulan Ini Bukannya Saya mau Promote Ini Disini Konektornya Cuma Dua Jadi Saudara Bisa Melakukan Dilatasi Besar Dan Saudara Bisa Mendapatkan Betul-betul Ini Lobang Rahsil Kompleks Misalnya Dalam hal ini Itu Betul-betul Terbuka Dan Di Dalamnya Nggak Ada Stennya Ini Jadi Kalau Ada Situasi Seperti Ini Ini Akan Menyebabkan Flow Di Dalam Nggak Bagus Jadi Akan Shear Stress Nggak Homogen Dan Itu Akan Menyebabkan Resynosis Itu Tidak Menyebabkan Kenaikan Daripada Mortalitas Atau Microdon Fraction Akan Tapi Biasanya Masalahnya Adalah Resynosis Akan Tinggi Nah Ini Adalah Yang Tadi Saya Sampaikan Kalau Saudara Sudah Pasang Stand Maka Di LCX Kita Mencapai At Least Diameter Dari Pada Stand MSA Itu 5 Millimeter Square Millimeter Atau Lebih Di LED 6 Di Polygon Of Confluence 7 Dan Di Light Main 8 Jadi Ini Seperti Ini Contohnya Ini Sudah Memenuhi Syarat Kalau Saudara Bisa Mendapatkan Hasil Seperti Ini Mari Kita Lihat Disini Resynosis Rendah Sekali Dan Target Least Revised Polar Situ Rendah Sekali Jadi Rumus Ini Boleh Dihafal Dan Ini Akan Amat Berkenan Sekarang Saya Akan Sedikit Mengenai DK Crush Karena Teknik Ini Menurut Saya Ini Teknik Yang Paling Baik Untuk Publication Synosis Khusus Untuk True Publication Saya Rasa Kita Semua Sudah Mengenal Teknik Ini Basically Kita Lakukan Dilatasi Di Side Branch Kemudian Kita Pasang Stand Di Side Branch Kemudian Kita Crush Kemudian Kita Lakukan The First Kissing Kiss yang Pertama Ingat Wire Ini Harus Masuk Di Proximal Cell Daripada Proximal Stand Ini Di Bukan Di Distal Kemudian Kita Lakukan Dilatasi Lagi Kemudian Ini Adalah Pemasangan Stand Di Sini Kemudian Kita Lakukan Kissing Bluntal Litation Second Kissing Bluntal Litation Kemudian Di Agri Dengan Pot Ini Adalah DK Crush Teknik Dan Sudah Lihat Disini Ini Kek Crush LCX Dan OM Sudah Lihat OCT Sini Stand Nya Itu Well Opposed Ke Vessel Wall Ini Kita Lihat Semua Nempel Semua Di Vessel Wall Ini Adalah Fly Through 3D Fly Through Sudah Lihat Stand Nempel Sekali Di Vessel Wall Ini Luar Biasa Bagus Dan Lihat Sini Side Branch Nya Suka Amat Terbuka Dan Ini Di Ivo Sudah Lihat Hal Yang Sama Jadi DK Crush Adalah Teknik Yang Luar Biasa Baik Untuk Kita Menangan Cool Diversion Saya Saya Mulai Akan Sharing Beberapa Kesis Yang Seperti Sudah Disampaikan Challenging Ini Adalah Kasus Yang High Risk Untuk Surgery Dan Kita Lihat Disini Nurse Scores Tinggi Eurus Scores Tinggi Ini True Bavification Synosis Pasien Ini Mempunyai Calcifications Yang Luar Biasa Banyak Di Bavification Pasien Seperti Ini Tidak Biasanya Direcruit Atau Di Enroll Dalam Clinical Study Membandingkan PCI Dan Capge Ini Adalah Exclusions Jadi Ini Kita Sebetulnya Tidak Mempunyai Data Sampai Berapa Jauh Kita Hasil PCI Pada Pasien Seperti Ini Terbukti Dari Random Mast Clinical Study Saya Lihat Disini Diffuse Calcification Sampai Sekitar Mid Segment Disini Kita Lihat Dari Sisi Lain Saya Lihat Disini Very Nicely Looking Calcification Dan Sini Critical Jadi High Risk Untuk Surgery High Risk Untuk PCI Dan Last Kita Harus Melakukan Depulking Atau Lesion Preparation Yang Baik Sudah Lakukan Rota Sudah Lakukan Bluntal Dation Setelah Itu Kita Lakukan Pemasangan Stand Ini Stand Yang Pertama Kemudian Setelah Kita Crush Kita Lakukan Kissing Balloon Kemudian Kita Pasang Stand Dari Left Main Ke LED Dan Ini Adalah Setelah Selesai Dapatkan Hasil Yang Baik Untuk Kasus Kasus Yang Kompleks Atau Amat Kompleks Saya Sarankan Untuk Pasiennya Kembali Lagi Untuk Kita Lakukan Follow up And you At least And you Dan Kita Lihat Disini Pada Pasien Ini Setelah Satu Tahun Tidak Ada Sinosis Sama Sekali Jadi Yang Penting Adalah Pada Waktu Sudah Melakukan Tindakan Yang Pertama Tindakan Itu Harus Dilakukan Dengan Sempurna Kalau Dilaksanakan Yang Enggak Sempurna Pastinya Akan Kembali Dan Untuk Lame Itu Enggak Boleh Jadi Kalau Bisa Sesedikit Mungkin Mendapatkan Masalah Ini Adalah Contoh Kasus Lain Yang Challenging Very Complex Heavily Calcified Pastinya Sebenarnya Disini Pemberudahannya Smallish Gini Dan Ini Sinteks Skornya Tinggi Sekali 60 Ini High PCI Risk Tidak Terlalu Tinggi Nurse Skornya Tinggi Tapi Untuk STS Lumayan 12,3% Untuk Morbidity And Mortality Untuk Cabbage Jadi Ini High Surgical Risk Juga Kita Lihat Disini Jelek Sekali Kemudian Setelah AC Di AC Di LAD Dan Proximal Dan LCX Dan Postural Terbasa Kita Pasang Stand Kita Lakukan 3 Crush Dan Kita Lihat Disini Kita Pasang Stand Di Left Main Sedikit Sekali Non-Jol Di Left Main Ke LCX Kemudian Anda Crush Kemudian Lakukan First Kissing Kemudian Pasang Stand Disini Left Main Ke LED Overlapping Dengan Stand Yang Sebelumnya Dipasang Disini Kemudian Lakukan Second Kissing Final Kissing Kemudian Kita Lakukan Pot Dan Hasilnya Adalah Seperti Ini Terus Dan Sekali lagi Untuk Kasus Kasus Yang Komplek Kalau Bisa Minta Pasien Untuk Kembali Untuk Follow Up Ini Adalah Three Years Follow Up Saya Lihat Disini Sama Sekali Tidak Ada Resynosis Jadi Pada Waktu Indeks PCI Sudah Harus Lakukan Sesempurna Mungkin Ini Adalah Aplikasi Daripada DK Crush Untuk Double Bluffocations Jadi Sekali Lagi Pasien Begini Tidak Tidak Dimasukkan Dalam Bermakna Karena Optus Marginal Besar Tapi Di Life Mean Itu Sudah Dapatkan True Bluffocations Analysis Disini Sudah Lihat Disini Ini Very Challenging Anatomy Sinteks Scorne Tinggi Sekali Dan Euroscore Nurse Score STS Score Menunjukkan Bahwa Pasien Ini Cukup Tinggi Cabbage Jadi Ini Double Bluffocations Jadi Kita Treat Bluffocations Yang Di Circumpleks Life Mean Dulu Ini Double Decay Crush Jadi Seperti Ini Setelah Fridality Of course Sudah Pasang Stand Disini Ke Objus Marginal Kemudian Sudah Crush Kemudian First Kissing Untuk LCX Objus Marginal Kemudian Stand Jadi Disini Sudah Ada Stand Di Objus Marginal Dan Stand Di Life Mean LCX Kemudian Sudah Lakukan Stand Crushing Ini Blun Blun Second Kiss Blun Kemudian Kita Lakukan Ini Sequential Blun 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 Jadi Semua Yang Dipersyaratkan oleh DK Crush Kita sudah Lakukan Untuk Dua Divergation Ini Jadi Ini Saya Namakan Double DK Crush Untuk Double Stenosis Sudah Dapatkan Hasil Yang Di Atas Ini Hasilnya Bagus Sekali Dan Ini Adalah One Year Follow Up Kita Lihat Disini Amat Sempurna Jadi Penting Sekali Sudah Melakukannya Baik Sekali Jadi Kalau Sudah Masih Pemula Mulai Jangan Beginian Cari Yang Gampang Gampang Dulu Tapi Ini Kalau Sudah 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 Makin Lanjut Sudah Makin Lebih Terampil Mungkin Baru Boleh Melakukan Seperti Ini Adalah Live Trafication Sudah Lihat Disini Juga Nasty Looking Trafication Stenosis Tapi Saya Mau Apply DK Crush Jadi Gimana Sudah Lihat Disini Sebetulnya Hampir Seperti Pod Revolcation Pasien Ini Juga Gak Mau Operasi Dan Kita Lihat Disini Nurse Scores Tinggi Nurse Scores Tidak Terlalu Tinggi Sinteks Scores Tinggi Jadi Saya Lihat Apa Yang Kita Lakukan Jadi LCX Tidak Terlalu Besar Jadi Kita Lakukan Stand Dari LM Ke D1 Kemudian First Dilakukan Balloon Brush Dan Validation Dan Ini Adalah Pog DLM LED Dan Sudah Akan Dapatkan Hasil Seperti Ini Baik Dan Yang Dibawa Adalah Wonderful Out Jadi Juga Baik Jadi Stangnya Dipasang Dari Sini Kesana Dan Dari Sini Kesana LCX Karena Gak Terlalu Dominant Ditiemkan Dan Kita Beruntung Ternyata Gak Ada Narrowing Di Ofcel Dari LCX Jadi Kalau Ada Narrowing Perlu Kita Apapain Kalau Sudah Punya FFR Sudah Boleh Lakukan FFR Kalau Biasanya Kalau Begini Walaupun Pinch Di Atas Point 8 Jadi Pertanyaan Sekarang Adalah Apakah DK Crush Itu Superior Terhadap Professional Stenting Untuk Kelainan Yang Kompleks Jadi Ini Studinya Kita Mesti Belum Tahu Ini Studinya Adalah Namanya Definition 2 Ini Didasarkan Oleh Petemuan Ini Primary Investigator Pada Definition Study Dia Mendapatkan Bahwa Untuk Kompleks Bivification Lesions Itu Two Stand Strategy Ternyata Hasilnya Baik Less In Hospital Mortality Dan One Year Maze Karena Itu Dia Sekarang Kita Melakukan Definition Study Dan Ini Adalah Kriteria Inclusion Kriteria Untuk Studi Ini Jadi Pasiennya Adalah True Bivification Scenosis Dengan Side Breast Harus 2,5 Millimeter Atau Lebih Major Kriteria Seperti Ini Minor Kriteria Seperti Ini Jadi Kalau Kompleks Kita Namakan Satu Major Dan Any Two Minor Pada Saat Sekarang Kita Masih Menunggu Hasil Daripada Clinical Study Membandingkan Professional Stand Strategy Dengan DK Crush Satu Disponsori Oleh EBC European Club Club Satu Oleh Chun Xiaoyang Tadi Dan Disini Di Indonesia Kita Diwakili Oleh Dr. Munawar Dan Saya Sendiri Ini Sudah Selesai Enrollment Masih Sedang Dalam Analisa Dan Yang Terakhir Adalah Mengenai Trafication Publikasi Mengenai Trafication Tidak Banyak Dan Ini Juga Biasanya Di Exclude Dari Clinical Trial Trial Jadi Ini Adalah Klasifikasi Untuk Life Trafication Saya Buat Dengan Modifikasi Medina Klasifikasi Jadi Disini Saya Tulis Side Brands 1 LCX Side Brands 2 Intermediate Brands Jadi Kalau Kita Mendapatkan Kelayanan Seperti Yang Di Dalam Kotak Ini Mana LCX Dan Intermediate Brands Ini Involve Dalam Disis Proses Kita Masukkan Dalam Kelompok True Life Trafication Genosis Sedangkan Yang Lain Itu Termasuk Dalam Non True Trafication Genosis Saya Tahu Kalau Kita Mau Menanganin Kasus Seperti Ini Saya Tulis Disini Not All Trafication Lesions Are The Same Jadi Nggak Semua Sama Jadi Kita Lihat Mereka Berbeda Dalam Clinical Risk Angio Pattern Dan Lesion Morfology Clinical Risk Misalnya Jangan Kaitan Dengan Risk Kalau Kita Lakukan Risk Latification Euroscore SDS Score Dan Sebagainya EF Comorbidity Bleeding Risk High Bleeding Risk Atau RC Astetus Jadi Kalau Kita Melakukan Life Intervention RC Astetus Amat Penting Untuk Kita Tahu Karena Itu Menaikan Risk Kalau Ada Kelainan Disitu Angi Grafik Pattern Misalnya Extend Or Parent Vessel Side Breast Disease Trafication Genosis Angulation Size Vessel Discrepancy Daripada Cabang-cabang Lesion Morfology Calcification Tertuosity Dan Sebagainya Jadi Kalau Dengan Memperhatikan Ketiga Hal Yang Di Atas Ini Maka Kita Harus Melakukan Treatment Approach Yang Mungkin Berbeda Nah Untuk Trafication Itu Tidak Ada Standardized Treatment Standardized Teknik Dan Tiap Teknik Itu Mempunyai Variable Risk Untuk Occlusion Peri Procedural Infection Stem Thrombosis Dan Risk Ini Adalah Technical Hinge Ini Saya Yang Bikin Sendiri Jadi Modifikasi Daripada Apa Yang Saya Pelajarin Di Perkutakaan Dan Juga Dari Pengalaman Jadi Kita Lihat Disini Kalau Bisa Pakailah Guiding Katheter Yang Besar Karena Kalau Enggak Kita Harus Pake Dua Guiding Katheter Itu Akan Merepotkan Kita Jadi 7 Atau 8 French Semua Abang Saya Centrum Untuk Melakukan Wiring Jadi Hati-hati Jangan Sampai Ada Guidewire Twisting Ini Ada Tekniknya Sendiri Lesion Preparation Is Very Mungkin Boleh Ditambah Werenya 3 Atau 4 Lagi Important Karena Kita Ingin Hasilnya Sempurna Jadi Pada Index Procedure Hasilnya Harus Sempurna Kalau Pastinya Nggak Lama Sebelum 6 Bulan Pastinya Akan Kembali Dengan Resinosis Atau Dengan Complains IFUS Harus Dipake IFR Kalau Saudara Dasarana Atau IFR Sekarang Kita Bisa Pake QFR Dan Juga OCT Bisa Dipake Walaupun Tadi Saya Udah Sampaikan IFUS Barangkali Lebih Dumpam Kalau Kita Ada Biasa Barangkali Dibutuhkan Memang Kita Harus Consider Untuk Memakainya Kalau Very Poor LV Atau Ada Involvement Di Right Corner Arttery Misalnya Ada CTO Di Right Corner Arttery Itu Risknya Akan Naik Tapi Kalau Saudara Udah Biasa Jarang Diberlukan Dumpam Kalau Baru Pemula Jangan Jangan Mulai Kalau Bisa Kalau Ada Balun Balun Jadi Tergantung Daripada Yang Tadi Saya Sudah Sebut Lesion Type Anatomy Dan Sebagainya Kita Boleh Pilih Yang Paling Baik Kalau Kita Bisa Melakukan Single Stand Procedure Kalau Enggak Double Stand Kalau Terpaksa Triple Stand Lebih Sedikit Stand Kita Pakai Lebih Baik Ini Technical Hinge Yang Lain Ini Juga Dari Saya Ini Dari Crossing Stand Struts Sebelum Kita Melewati Stand Lain Melalui Struts Struts Yang Sudah Pasang Jadi Misalnya Melalui Live Main Ke LED Mau Masuk Ke LCX Sudah Respir Dari Cukup Semua Bifurcation Technics Jadi Yang Tadi Saya Sebut Bisa Digunakan Pada Lazy Yang Triplukasi Tapi Kita Double Jadi Seperti Tadi Saya Ada Kasus Yang Double Digay Crush Nah Itu Untuk Untuk Pervocation Synosis Yang Disertai Juga Dengan Synosis Di Proximal LCX Pervocation Synosis Di Proximal LCX Disini Di Trafication Kita Langsung Bisa Kadang-kadang Melakukan Double Misalnya Technics Yang Kita Biasanya Pakai Untuk Pervocation Nah Kadang-kadang Kita Harus Inovatif Nanti Saya Menurutkan Beberapa Kasus Dimana Kita Harus Inovatif Jadi Menciptakan Teknik Sendiri Kita Harus Selalu Melakukan Casing Blondalization Karena Kita Ingin Bahwa Stain Yaitu Well Post To Final Triple Casing Blondalization Sering Sering Harus Dilakukan Sebelum Kita Melakukan Ini Sambil Contoh Disini Untuk Trafication Khususnya Juga Apabila Saudara Nggak Punya I-FUS Ini Kita Bisa Apply Formula Yang Tadi Saya Sampaikan Pada Pembicaraan Mengenai Trafication Tapi Disini Ada Tambahan Lagi Untuk Cabang Yang Ketiga Nah Kita Lihat Disini Untuk Finish Formula Untuk Trafication Itu 0,678 Disini Rumahnya Untuk Trafication 0,577 Jadi Lain Jadi Makin Banyak Cabang Ini Coefficientnya Ini Itu Makin Kecil Ini Saya Kasih Contoh Disini Untuk Trafication Eh Quadriforcation Ini Cabangnya Empat Saudara Jangan Lakukan Begini Kalau Saudara Masih Pemula Karena Ini Rumit Sekali Ini Sesudah Quadrable Standing Jadi Kalau Ini Setanya Dipasang Ke Empat Cabang Ini Jadi Saudara Akan Mendapatkan Cakar Ayam Disini Tapi Kalau Saudara Pasang Empat Stand Ke Cabang Ke Cabang Ini Itu Saudara Harus Lakukan Sedemikian Sehingga Selain Standnya Well Opposed Karena Standnya Harus Nonjol Ke Left Main Kita Untuk Untuk Ini Saya Pakai Rumus Ini Area Preservation Formula Dan Kita Lihat Disini Kalau Kita Pakai Stand Sesuai Dengan Ukuran Ini Di Left Main Kita Bisa 4,76 Jadi Enggak Oversize Dan Aman Ini Saya Menunjukkan Kasus Yang Yang Tadi Jadi Teknik Yang Paling Gampang Untuk Trafication Adalah Seperti Ini Single Crossover Tapi Ini Hanya Bisa Kalau Ini Bukan True Trafication Synosis Disini Kita Lihat LCX Dan Intermediate Branch Itu Free Of Disease Disease Hanya Disini Antara Element LAD Jadi Ini Gampang Sekali Sedara Dalam Waktu Setengah Jam Selesai Dan Ini Close To One Year Angiographic Follow Up Hasilnya Baik Sekali Sekarang Ini Saya Tunjukkan Teknik Ini Teknik Gak Ada Di Kepustakaan Ini Teknik Saya Namakan Teknik Skirt Dan Kissing Stand Teknik Jadi Seperti Orang Pakai Rock Begitu Kita Lihat Disini Relasinya Susah Sekali Di Ostium Sudah Ada Disini Trafication Ada Intermediate Branch Nya Juga Synoptic Panjang Ini Juga LAD Synoptic Panjang Of course Ini Harus Ditreat Dulu Dan Ini Yang Disini Juga Harus Ditreat Dulu Dan Di LCX Barangkali Iya Sini Terkata Ini Nah Ini Kita Lihat Disini Sudutnya Disini Tajem Sekali 90 Derajat Very Acute Angle Jadi Gimana Kita Melakukan Begini Ini Setelah Lacey Yang Di Mid Segment Di LCX Dan LED Dikerjakan Kita Pasang Dulu Stand Left Main Ostium Kemudian Dilakukan Post Dill Untuk Melakukan Flaring Ostium Sebagai Ke 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 Aortanya Besar Kemudian Kissing Baluntal Antara Lehmine LED Dan LM LCX Untuk Mencapai Yang saya Namakan Splurking Effect Ini Adalah Yang Dinamakan Technique Ini Ini Gak ada Di Buku Gak ada Di Kebesarkan Nah Ini Kita Tiup Kesana Dulu Kita Tiup Kesana Dulu Kemudian Kita Pasang Stand Kesini Dan Kita Pasang Stand Disini Jadi Disini Sudah Ada Stand Dulu Kemudian Kita Bikin Celana Celana Pendek Ke LAD Dan LCX Setelah Itu Kissing Voluntal Dan Hasilnya Bagus Ini adalah Skirt Dan Kissing Stand Technique Dan Satu tahun Kemudian Hasilnya Masih Baik Ini Pasien Ini Saya Gak tahu Sekarang Sudah Nggak Follow Up Lagi Mungkin Sudah Meninggal Tapi 7 Tahun Setelah BCI Dia Masih Main Tennis Pada Waktu Itu Dia Umur 80 Tahun Jadi Hasilnya Long Lasting Jadi Penting Sekali Sudah Kalau Melakukan Lame Hasilnya Harus Sempurna Sekali Ini Contoh Blend Tap Technique Tapi Double Tap Technique Sudah Sampaikan Tadi Bahwa Teknik Untuk Provocation Sudah Bisa Pakai Tapi Kadang-kadang Sudah Double Dua Kali Melakukan Karena Ada Extra Cabang Satu Lagi Jadi Ini Disini Lihat Very Nasty Looking Lations Lame 90% Very Tight Distal Distal Ini Sebetulnya Pasien Cabbage Harusnya Pasien Ini Gak Mau Cabbage Jadi Kita Pasang Stand Dulu Saya Gak Cerita Pasang Stand Di Mid LCX Intermediate Breast Yang Di Mid Segment Saya Ceritanya Saya Fokus Di Trafication Ini Jadi Pertama Kita Pasang Stand Left Main LCX Sesudah Itu Ini Sudah Dilihat Disini Sudah Stand Saya Masukkan Melalui Celah Cell Cell Dari Stand Ini Dari Live Main Ke Intermediate Breast Ini Satu Kemudian Satu Lagi Dari Live Main Ke LED Jadi Lihat Disini Ada Lagi Jadi Ini Yang Tadi Yang Saya Masukkan Ini Yang Sini Sudah Disini Kemudian Saya Masukkan Satu Lagi Lihat Gampang Masuk Nah Jadi Ini Adalah Essentially Double Tap Tap Teknik Setelah Itu Lid Sudah Kita Lakukan Triple Kissing Blondalization Dan Hasilnya Bagus Seperti Ini Jadi Total Pasien Ini Punya 6 BIS Tapi Hasilnya Sempurna Jadi Ini Adalah Yang Dinamakan Ini Adalah Pasus Lain Lagi Ini Triple Kissing Stand Disini Lasi Nya Parah Sekali Pasien Ini Waktu Itu Di Negara Tetangga Disuruh Operasi Bebas Saya Juga Setuju Ini Seharusnya Dibepas Semua Orang Ini Gak Mau Dibepas Dan Karena Disana Dibilang Kalau Kamu Gak Mau Bisa Meninggal Medadak Yang Saya Setuju Juga Pasien Tetap Gak Mau Akhirnya Dia Melarikan Diri Dan Pulang Ke Jakarta Dan Mental Untuk Dilakukan PCI Kemudian Kita Lakukan PCI Lasi Yang Di Atau Yang Ke Arah Distal Sedikit Kita Treat Kemudian Kita Lakukan Triple Kissing Stand Sekali Lagi Kita Gak Over Dilate Di Left Main Pistol Kita Pasang Tiga Stand Ini Kasus Sudah Lama Sekali Ini Hasilnya Begitu Setelah Selesai Dilakukan Triple Kissing Gluntalization Hasilnya Baik Ini One Year Follow LED CTO Tapi Darah Itu Sudah Infark Jadi Saya Gak Apapain Tapi Hasilnya Bagus Sekali Pasien Ini 8 Years Setelah PCI Ini Bail Out TAP TAP Teknik Trafication Synosis Sudah Lihat Disini Very Nasty Looking Lation Juga Dan Setelah Sudah Lakan Dilestation Sudah Lihat Disini Pinching Daripada Intermediate Branch Intermediate Branch Amat Dominant Lebih Dominant Daripada LCX Jadi Spiral Disection Jadi Pada Pasien Ini Kita Lakukan Bail Out TAP Kemudian Kissing Bluntalization Hasilnya Sempurna Seperti Untuk Left Main Trafication Karena Saya Concern Dengan Long Term Result Dari Pasien Pasien Ini Pasien Itu Saya Minta Untuk Follow Up Pasien Saya Nggak Banyak Sekali Tapi Untuk Seri Left Main Trafication Cukup Banyak Jadi Ini Sebetulnya Sudah 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 lama Tapi Disini Kita Bisa Mempunyai Kesempatan Untuk Membandingkan True Dan Non True Trafication Genosis Yang Berbeda Disini Jelas Untuk True Trafication Genosis Sintex Scornya Lebih Tinggi Dan Kita Lihat Sini Yang High Sintex Scor Itu Kira-kira Separohnya Dan Untuk Yang Non True Trafication Hanya 6% Kita Lihat Sini Yang True Trafication Genosis Setengah Separohnya Kira-kira Mempunyai Triple Vastal Disease Sedangkan Disini Hanya 1.5 Dan Strength Strategy Jelas Single Strength Strategy Lebih Dominant Pada Non True Trafication Sedangkan Di True Trafication Kira-kira 40% Harus Menjalani Triple Strength Strategy Nanti Kita Lihat Hasilnya Jadi Ini Adalah TLR Dan Mace Dan Cardiac Diat Microdial Infraction Dan So Kita Lihat Untuk True Dan Non True Trafication Gak Ada Perbedaan Tapi Yang Berbeda Adalah Untuk Mace Rate Jelas Karena Ini Klinian Lebih Kompleks Tindakannya Jauh Lebih Kompleks Sintes Kornel Juga Jauh Lebih Tinggi Dan Kita Lihat Disini Mace Rate 30% Ini Sampai Up to 3 Years Follow Up Jadi Kita Lihat Disini Mace Rate Ini Yang 27% Ini Adalah Driven By Increased TLR Jadi Bukan Driven By Microdial Infraction Yang Hanya Dua Pasien Atau Kardiak Jadi Problem Utamanya Adalah TLR Risk Dan Sekali Lagi Saya Tekankan Pentingnya Pada Intex Procedure Sudara Selakukan Dengan Baik Sekali Ini Adalah Kalau Kita Lihat Lebih Detail Disini Untuk Mace Dan RCS Aus Ratio Sintes Disini 3,278 Trafication 3,4 Ini Adalah Kaplan Mayer Kalian Disini Untuk Free Survival Jelas Untuk Yang Non Truth Trafication Genosis Hasilnya Lebih Baik Disini Mencapai Kemakna Statistik Untuk Mace Tapi Sekali Lagi Mace Ini Adalah Driven By TLR Dan Bukan Dengan Misalnya Ada Kadiak Events Seperti Mortality Atau Microdial Kemudian Disini Dalam Kaitan Dengan Teknik Ada Kecenderungan Bahwa Kalau Saudara Melakukan Simple Teknik Seperti Misalnya Ini One Stand Teknik Hasilnya Lebih Baik Daripada Three Stand Teknik Yang Merah Ini Tapi Ternyata Perbedaannya Tidak Mencapai Kemakna Statistik Baik Satu Per Satu Maupun Secara Keseluruhan Ini TLR Jadi Kali Lagi Ini Mace Adalah Driven By TLR Ini Kalau Saya Bandingkan Dengan Studi-studi Lain Di Luar Negeri Yang Paling Bawah Rauh Paling Bawah Adalah Yang Dikit Ini Lihat Sudah Lama 2016 Kalau Sekarang Mungkin Saya Males Untuk Ngumpulin Begini-beginian Lagi Belum Masih Rajin Dan Kita Lihat Disini Dibandingkan Dengan Publikasi Lain Di Pustakaan Pasien Kita Cukup Banyak Dan Kita Lihat Disini Success Dibandingkan Dengan Yang Lain Dan Kita Lihat Mace Rate Disini 18% Disini Cukup Baik Dibandingkan Yang Lain Pada Seri-seri Yang Pertama Mace Ratenya Malah 40% Mortality Hanya 2% Disini Kita Lihat Pada Seri-seri Yang Terdahulu Itu Sampai 10-15% Jadi Kalau Kita Belum Biasa Melakukan Life Intervention Jangan Mulai Dengan Life Trafication Kita Ini Untuk Yang Dr. Yamin Dan Kita Lihat Disini TLR 17 Dibandingkan Yang Di Lain Acceptable Stent Thrombosis Zero Jadi Life Men Adalah Mudah Yang Besar Jadi Stent Thrombosis Biasanya Jarang Sekali Jadi Kalau Kita Lihat Hasil Yang Kita Capai Untuk Divurcation Divurcation Ini Adalah Very Long Term Data Excel Dan Noble Hasilnya Cukup Acceptable Cukup Comparable Encouraging Dan Disini Lihat Meta Analysis Daripada Randomized Clinical Study Termasuk Excel Dan Noble Dan Kita Lihat Disini Untuk Total Reverse Polarization Ini Risk Ratio Yang 1.64 5 Tahun Jadi Hasil Yang Kita Capai Untuk Grafication Sudah Lumayan Nah Ini Adalah Lowering The Bar Ini Untuk Quadrifugation Synosis Kali Lagi Saudara Jangan Lakukan Ini Ini Cabangnya 4 Sebetulnya Cabangnya 6 Cuma Yang 2 Kecil Kecil Jadi Saya Nggak Hitung Ini Adalah Kasus Yang Tadi Saya Ambil Contoh Cabangnya 4 Ini Sebetulnya Juga Surgical Case Ini 2009 Ini Sekarang Pasien Ini Salah Satu Pejabat Tinggi Di Daerah Maluku Saya Nggak Sebut Dimana Sinteks Connya Tinggi Euroscar Dan GRC Juga Tinggi Jadi Ini High risk Untuk Cabbage High risk Untuk PCI Pasien Ini Saya Seru operasi Dan Dia Nggak Mau Dan Ini Quadrifugation Synosis Ini Kita Treat Dengan 2 Guiding Catheter Jadi 1 Guiding Catheter 8 Frans Nggak Bisa Muat Untuk 4 Stand Jadi Kita Lakukan Quadrable Stanting Kemudian Quadrable Kissing Voluntilitation Dan Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Cukup Baik Pada 8 Month Fall Up Nggak Dari Synosis Nah Itu Tahun 2009 2009 Kemudian Sini Lost To Fall Up Kemudian Dia Muncul Lagi Ini Tahun Lalu Sekarang Masih Saya Berapa Bulannya Lalu Dia Kontrol Masih Lumayan Ada Severe Instant Dicenosis Lihat Disini Saya Lagi Saya Seru Operasi Dia Nggak Mau Jadi Akhirnya Saya Lakukan Set Treat Dengan PCI Saya Lakukan Sequential Bluntilitation Portable Kissing Kemudian DEB Untuk Leftman LCX Dan Stanting Leftman LED Dan Kemudian Port Hasilnya Baik Dan So Far So Good Jadi Ini Slide Saya Terakhir Leftman Adalah Trifurkasi Yang Terbesar Atau Kalau Trifurkasi Trifurkasi Yang Terbesar Di Koron Artif 3 Kalau Sudah Lihat Sinosis Tangan Sudah Katol Sudah Ingin Menanganinya Tapi Kita Harus Pikir Mengenai Risiko Bukan Hanya Hasil Tapi Risiko Untuk Adanya Masalah Di Sinosis In Port Dan Sepertinya Kalau Leftman Publication Mengenai Leftman Publications Technical Strategies Yang Kita Bisa Apply Pada Non Leftman Publications Kita Bisa Apply Untuk Left Main Ini Non Leftman Bisa Pakai Untuk Leftman Publications Menurut Saya Ini Masih Menunggu Hasil Hasil Dari Pada Klinical Study Yang Ada DG Crush Merupakan Best Teknik Untuk Leftman Publications Untuk True Leftman Publications Untuk I Publications Semua Publications Teknik Bisa Dipakai Tapi Mungkin Kita Perlu Double Less Complex Teknik Seumumnya Hasilnya Lebih Baik Tapi Nggak Selalu Mungkin Dilaksanakan More Complex Lesions Than True Life Mental Synosis Outcome Lebih Jelek Daripada Non True Life Synosis Saya Harap Bermanfaat Sekian Terima kasih Banyak Untuk Perhatiannya Terima 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 kasih.